Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Nyoto dulu kita nyoto Kali ini kita ke Soto khas Banyumas Tapi gak perlu jauh-jauh ke Banyumas beneran Disini ada di Bandung Enak lagi Nah mau cobainnya sekarang yang sapi Ada dua pilihan ya Ada Soto yang ayam Sama yang daging sapi Kali ini kita cobain yang daging sapinya ya Tuh lihat potongan daging sapinya Banyak banget dikasihnya Uh sedap Lokasinya ada di Jalan Tetiran Bandung Tendanya warna hijau-hijau Sampai juga hijau Tempatnya juga bersih Ini dia nih sotonya Makan panas-panas Terus pakein jeruk nipis Uh paten Pasti enak Oh jeruk nipisnya tambah satu deh Dari di asuman dikit Nah satu lagi Untuk tambahannya Dia pakenya soun ya Bukan bikun Terus pake irisan daun bawang Sama toge yang kecil-kecil Ditambah sama keruk merah Tuh lihat tuh Dagingnya tuh mumpuk banget Terus untuk kuahnya Juga gak terlalu banyak bumbu Jadi Kuahnya ringan aja Udah gitu Soto khas Banyumas ini Ada juga Kuah kacangnya Jadi selain sambal Bisa juga ditambahin Kuah kacang ini Kalau dirasain Si kuah kacangnya itu Kayak ada bumbu petisnya gitu dikit Lokas si soto khas Banyumas Sisi jalan titiran ini Daerahnya deket di Monumen ya Monumen berilang dan rakyat jabar Deket juga Dari lapangan gak sibuk Pasti sampingnya Ada tukang es kelapa Sampai cocok kan Tapi mis makan Soto khas Banyumas Minumnya es kelapa Jangan lupa Disambilin yang banyak Nah kalau pagi juga gak ada Jangan-jangan gorengan Yang enak-enak Karena tadi datangnya Udah keburu sore Gorengannya udah keburu abs deh Soto khas Banyumas ini Buka dari jam 9 pagi Sampai jam 3 sore Harganya Cukup 17 ribu rupiah aja Udah termasuk nasi Yang ditaburin bawang goreng Mantap kan Paten ini Pasti enak Yaudah Harus cobain kesini Bye Bye